yang melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini yang pertama, disitu terlihat jelas kalau Peggy ini geleng-geleng kepala saat polisi mengungkap kedua Peggy itu seakan-akan kayak ditahan gak boleh berbicara ke publik kalau salah tangkep sih, enggak karena saya tadi udah dapat datanya dan sudah melihat si Egy ini terus dia berani menatap wartawan dia berarti ngomong ke wartawan karena kalau misalkan dia benar-benar pelakunya dia akan tunduk, dia akan merasa malu ya ampuh aku lagi simpul ya dari tadi dia terbongkar inilah arti dari semua kode-kode yang Peggy lakukan ketika konferensi pers berlangsung mulai dari Peggy yang terlihat dia memberikan kode ke para wartawan dengan tangan terbuka netizen menganggap bahwa tangan tersebut diduga Peggy meminta pertolongan ke para netizen atau pihak berwenang soal penangkapannya tak hanya itu, Peggy juga seringkali menggelengkan kepala ketika polisi menceritakan kronologinya dari kasus Vina netizen berkata dari kepalanya tersebut seakan-akan bahwa Peggy berkata saya tidak bersalah, saya bukan pelaku Vina waduh-waduh kalau kalian lihat lebih detail Peggy seringkali matanya menatap ke arah atas ketika konferensi pers berlangsung netizen beranggapan bahwa itu berarti Peggy sudah pasrah menyerahkan semuanya kepada yang di atas atas apa yang terjadi tersebut ketika Peggy mau dilarikan ia juga mengatakan dengan latang seperti kalimat saya tidak pernah melakukan semua itu Peggy mengucapkan berulang kali di depan kamera wartawan dari muka dan ucapannya banyak dari netizen yang percaya atas sobongan dari Peggy tersebut bahwa Peggy benar-benar tidak melakukannya tak hanya itu Peggy juga sempat klarifikasi soal kenapa ganti nama menjadi Robby ketika kerja di Bandung Peggy berkata karena memang nama Robby adalah panggilan dari teman-temannya yaitu sering dipanggil Robby yang bikin anehnya polisi baru-baru ini tiba-tiba meralat di BU kasus Vina yang awalnya tiga orang jadi satu orang hanya Peggy jadi yang diduga Andi dan Dani adalah pelaku ternyata itu tidak benar waduh-waduh di lain sisi seorang yang diduga Peggy yang asli atau berkuping bolong akhirnya sudah muncul dan klarifikasi secara terbuka dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun soal kasus Vina ini dia menyakini bahwa dia tidak bersalah dan bukan Peggy yang dimaksud atau salah orang guys kalian udah lihat belum sih saat Peggy Setiawan alias Perong ditampilkan ke publik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka nah apa cuma aku yang melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini apalagi setelah Peggy ini ditampilkan ke publik yang pertama disitu terlihat jelas kalau Peggy ini geleng-geleng kepala saat polisi mengukap semuanya seakan Peggy ini tak mengakui perbuatan yang dibacakan oleh polisi kedua kenapa dalam konferensi pers kali ini Peggy itu seakan-akan kayak ditahan gak boleh berbicara ke publik berbeda dengan kasus-kasus lain salah satunya contoh kasus Doni Salmanan disitu dia diberikan kesempatan untuk berbicara dalam konferensi pers kedua kasus Nia Ramadhani dia pun diberikan kesempatan untuk berbicara tapi kenapa kasus kali ini Peggy itu gak dibolehin berbicara loh sebenarnya ada apa sih apakah takut kalau Peggy ini mengungkap sebenarnya dan yang lebih mirisnya di akhir pun Peggy menyebut bahwa bukan dia pelakunya dia tidak mengakui perbuatannya bahkan terucat juga di mulut Peggy ia rela karena dia mengaku bukan dia pelaku ataupun otak dalam kasus Bina Cermont kalau salah tangkap kalau salah tangkap sih enggak karena saya tadi udah dapat datanya dan sudah melihat si Egi ini motornya yang warna pink itu sudah ditahan sejak tahun 2017 mudah-mudahan ini tidak salah ya nah dua lagi ini kita lagi menanyakan ke Polda kenapa kok bisa gak di kok bisa hilang begitu saja kan aneh ya kita minta Pak Presiden yang turun deh jadi bapaknya Egi itu menutupi nama aslinya Peggy kalau informasi tadi yang saya dapatkan jadi bapaknya Peggy bilang kalau Peggy itu adalah ponakannya bukan anaknya ketauanlah di situ gitu saya mempercayai kinerja institusi Polri untuk mengungkap para pelaku kejahatan ingat loh itu jangan digoreng-goreng loh bukan saya percaya terhadap kedua DPO yang hilang itu salah sama-sama kita bersuara ya sama-sama bersuara bagaimana caranya penegakan hukum ini harus terbuka secara lebar harus jelas baru kali ini nangisin yang jadi tersangka kayak dia tuh dapat simpati banyak gitu kalau misalkan dia benar-benar pelakunya kayaknya gak mungkin dia banyak simpati kayak gini gitu terus dia berani menatap wartawan dia berani ngomong ke wartawan kalau misalkan dia tuh gak bersalah dia tuh divitnah dia tuh dipaksa karena kalau misalkan dia benar-benar pelakunya dia akan tunduk dia akan merasa malu dia juga tidak akan seberani itu karena apa? karena dia ada bukti gitu kalau misalkan dia tuh benar-benar bersalah gitu tapi ini enggak dia berani buat ngungkapin ke wartawan kalau dia tuh gak bersalah berarti dia tuh cukup yakin cukup kuat kalau misalkan dia dibela dia dibuktikan dia tidak bersalah ya dia tidak bersalah dan gak tau deh mukanya itu benar-benar bikin simpatik dan apa ya wajah itu ada ketulusan gitu di dalam hatinya tuh ngerti enggak sih ya ampun aku ragisin tuh lihat dari tadi dia epi epi tuh ditagisin wuuuuh kasihan kalau misalkan dia memang bukan pelakunya maksudnya kan ini udah 8 tahun yang lalu gitu saksinya tuh bener enggak sih dia melihat kejadiannya itu 100% itu yang namanya aep-aep itu tuh gak bohong gitu